Wajah Tianqi menjadi gelap. Dia memandang Gailo dan berkata dengan suara rendah, orang itu mendapat warisan. Apa, Anda seorang jenderal terang di pavilion langit dan bumi, dan dia mendapatkan warisannya. Apakah kamu sampah? Bagaimana dengan kaki tangannya? Gailo meraung marah pada Tianqi. Suasana hati Tianqi sedang buruk. Disebut sampah oleh Gailo di depan banyak orang membuatnya marah. Dia memukul Gailo dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Naga lainnya menyerbu ke arah Lingduan dan yang lainnya. Kamu mendekati kematian. Gailo meraung, matanya menyala-nyala. Dia bertukar selusin pukulan dengan Tianqi dalam sekejap. Untuk sementara waktu, pemandangan di luar berubah menjadi perang skala kecil antara manusia naga. Tuan, tubuh dewa perang memiliki total sembilan tahap. Saat ini saya berada di tahap pertama, tetapi mengapa saya merasa tubuh saya tidak banyak berubah? Ningqi memandang Zanwuyu dengan bingung. Dia mengembangkan teknik dewa perang dan tubuh dewa perang. Teknik dewa perang dan seni prajna gajah naga tidak bertentangan. Selain ki pertempuran pembunuh naga, ada jenis dewa perang ki lain di tubuhnya. Pertempuran ki transparan. Ini adalah pertama kalinya Ningqi melihatnya. Kedua jenis pertempuran ki masing-masing menempati sudut dan Tiannya dan tidak saling mengganggu. Mereka juga beredar dalam pola Tai Chi di tubuhnya. Namun, dia tidak dapat memahami tubuh dewa perang. Saat dia berkultivasi ke tahap pertama, dia hanya merasakan kekuatan di tubuhnya meningkat sedikit. Tidak ada efek lainnya. Peningkatan kekuatannya kurang dari seperseribu kekuatan aslinya. Zan Wuyu tersenyum tipis. Kamu hanya tahu cara memolah tubuh dewa perang, tetapi kamu masih jauh dari mencapai standar budidaya tubuh dewa perang yang sebenarnya. Tahap ini hanyalah tahap pertama semu. Jika kamu ingin memasuki tahap pertama yang sebenarnya, kamu akan memerlukan beberapa metode khusus. Tuan, tolong beritahu saya. Ningqi berkata dengan hormat. Badan dewa perang perlu ditempa. Budidaya murni bukanlah badan dewa perang yang sebenarnya. Oleh karena itu, orang yang takut mati, meskipun mereka memolah badan dewa perang, mereka tidak akan dapat mewujudkannya. Kekuatan keterampilan bela diri peringkat surga tingkat tinggi. Hanya dengan terus-menerus bertarung dengan orang lain, membiarkan musuh, lawan, dan musuh melemahkan tubuh dewa perangmu, itu akan menjadi nyata. Zan Wuyu tersenyum. Jadi begitulah. Ningqi tercerahkan. Dari kelihatannya, badan dewa perang adalah tubuh masokis. Ia harus terus-menerus dipukuli dan dianiaya oleh orang lain untuk mencapai puncaknya. Sepertinya badan perang surgawi sangat cocok untukku. Jejak kegembiraan muncul di hati Ningqi. Poin kehidupannya lebih dari 1.400.000. Dibandingkan dengan Dohuang biasa, itu 10 kali lebih tinggi. Saat bertarung dengan orang lain, dia bisa menahan lebih dari 10 kali serangan orang biasa. Ini sangat membantu dalam menyempurnakan tubuh dewa perangnya. Waktunya habis, aku harus pergi. Ingat, temukan pelaku sebenarnya di balik kehancuran kuil dewa perang dan bawa dia ke reruntuhan kuil dewa perang untuk memberi penghormatan. Zan Wuyu mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, lalu berkata kepada Ningqi dengan jelas. Mendengar ini, Ningqi tiba-tiba merasa sedikit sedih. Tuan, apakah ada cara untuk menjaga sisa jiwamu? Pada saat yang sama, dia mencari di mal pembantaian naga untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat membantu sisa jiwa tetap tinggal di dunia manusia. Haha, jika itu adalah roh sungguhan, secara alami aku akan bisa hidup selamanya. Sayangnya, ini hanya sisa jiwa. Jaga dirimu. Zan Wuyu memandang Ningqi dan tersenyum tipis. Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau dan menghilang di depan Ningqi. Di saat yang sama, sudah waktunya bagi mereka untuk memasuki tanah terlarang tulang kering. Sekelompok kabut hitam tebal menyelimuti Ningqi, Li Mengqi, Cusian, Ding Lai, dan Fang Mo. Pada saat yang sama, mereka dikirim ke Cloud Risingsek. Berjalan keluar dari kabut tebal, Ningqi melihat Mengkingling, Fang Seng Nan, dan tetua lainnya dari berbagai klan dan sekte. Di antara mereka, Mengkingling dan Fang Seng Nan tampaknya mengalami beberapa luka di wajah mereka. Seberapa serius luka mereka hingga meninggalkan bekas di wajah dua doseng. Ningqi bergumam dalam hatinya. Setelah itu, dia berjalan di depan Mengkingling dan menangkupkan kedua tangannya. Penatua Meng. Mengkingling mengamati Ningqi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Donghuang bintang enam. Ya. Ningqi mengangguk. Fang Seng Nan mengerutkan kening dan melirik Ningqi. Setelah itu, dia melihat murid klannya, Fang Mo, dan yang lainnya. Namun, ketika dia menyadari bahwa kultivasi mereka tidak meningkat, wajahnya menjadi gelap. Senior, kamu baik-baik saja. Zuo Jun bertanya dengan heran setelah melihat Li Mengki. Saya baik-baik saja. Li Mengki tersenyum dan mengangguk. Kali ini, ratusan orang telah memasuki tanah terlarang tulang kering, namun hanya seratus lima puluh orang yang keluar. Sekitar setengah dari mereka telah meninggal. Melihat ini, iblis-iblis tua itu mengangguk sedikit. Mereka masih bisa menerimanya. Leluhur, untungnya saya tidak mengecewakan Anda. Saya telah memperoleh buah darah naga. Puncak Dohuang yang telah memasuki gerbang kehidupan dan kematian kesembilan berkata dengan penuh semangat kepada iblis tua itu. Ningki memandangnya. Dia tampak asing. Kemungkinan besar setelah memasuki tanah terlarang tulang kering, dia tidak aktif di kota bulan biru atau tanah sunyi kuno. Bagus-bagus-bagus. Hahaha. Iblis tua itu dengan senang hati menerima buah darah naga yang tampak seperti naga. Pada saat yang sama, dia memandang Mengkingling, Fang Seng Nan, dan iblis tua lainnya dengan kebanggaan yang terlihat jelas di matanya. Bagaimana dengan kalian? Fang Seng Nan memandang Fang Mo dan yang lainnya. Fang Mo buru-buru berkata, Ding Lai, Aku, Dan. Mereka semua memperoleh tiga buah darah naga. Meski setiap orang tidak bisa mendapatkannya, Fang Seng Nan masih cukup puas. Bagaimanapun, kekuatan Fang Mo masih kurang dibandingkan pihak lain. Mampu mendapatkan setengah buah darah naga sudah cukup bagus. Mereka yang memperoleh buah darah naga bersama Fang Mo dipuji oleh iblis tua di keluarga mereka. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Puncak Dohuang lainnya yang telah memasuki gerbang kehidupan dan kematian kesembilan tidak memperoleh buah darah naga, namun mereka masing-masing memperoleh beberapa pil kuno dan metode ki yang memuaskan iblis-iblis tua dari keluarga atau sekte mereka. Cusian, kamu pasti juga mendapatkan buah darah naga. Iblis tua keluarga cu memandang Cusian dan berkata sambil tersenyum. Wajah Dongfang Lingdong dan Yuan Sang berubah menjadi hijau saat mereka menundukkan kepala dengan canggung. Hem, apa yang telah terjadi? Iblis tua keluarga cu melihat bahwa Cusian tidak berbicara dan sedikit keraguan muncul di matanya. Bahkan Fang Mo bisa mendapatkan buah darah naga. Cusian adalah salah satu orang terkuat yang memasuki tanah terlarang tulang kering, jadi tidak ada alasan baginya untuk lebih lemah dari mereka, bukan? Leluhur, saya tidak mendapatkan buah darah naga. Cusian menunduk dan berkata, Anda. Iblis tua keluarga cu sangat marah hingga janggutnya meringkuk. Seolah-olah dia bisa melihat tatapan mata Mengking Ling dan yang lainnya yang mengejek. Dongfang Lingdong tidak berani menatap mata leluhurnya, tapi Yuan Sang tiba-tiba menatap Ningki dan berkata dengan tegas, leluhur, dia mencuri buah darah nagaku. Apa? Iblis tua dari keluarga Yuan terkejut pada awalnya, dan kemudian segera menatap Ningki dengan mata penuh niat membunuh. Matanya tampak menjadi padat, dan jantung Ningki terpukul keras, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia benar-benar menemukan buah darah naga. Murid dalam dari sekte Cloud Rishing memandang Ningki dengan mata penuh ketidakpercayaan dan keengganan. 462. Iblis tua dari klan Yuan bernama Yuan Daohan. Dia menduduki peringkat terakhir di antara 23 Dao Seng dari klan Yuan. Dia adalah Dao Seng Bintang 1 yang baru maju dalam 50 tahun terakhir. Dari segi pengalaman, semua iblis tua yang hadir mungkin lebih berpengalaman darinya. Namun, dia masih muda dan masih ada ruang baginya untuk berkembang. Oleh karena itu, bahkan Dao Seng yang berpengalaman pun tidak akan mengudara ketika berinteraksi dengannya. Pada saat ini, Yuan Daohan sedang menatap dingin ke arah Meng Kingling, yang berada di depan Ningki. Muridku mengatakan bahwa murid sekte Cloud Rishingmu mencuri buah darah naga miliknya. Apakah itu benar? Sudut mulut Meng Kingling melengkung membentuk senyuman tipis. Dengan sedikit nada mengejek, dia berkata, Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan benar. Jangan lupa di mana kamu berada. Sedangkan untuk buah darah naga. Dia memandang Ningki. Apakah kamu mencuri buah darah naga miliknya? Ningki memandang Yuan Sang, matanya dipenuhi ejekan. Tidak. Iya. Meng Kingling menganggup dan memandang Yuan Daohan. Biarkan murid klan Yuanmu berbicara dengan jelas. Meskipun klan Cloud Rishing kita tidak bisa dibandingkan dengan sembilan klan besar, kita tidak bisa membiarkan orang lain memfitnah kita. Ketika monster tua lainnya melihat ini, mereka mengungkapkan ekspresi Saden Frude dan memandang Meng Kingling dan Yuan Daohan seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Cusian dan Dongfang Lingdong dapat bersaksi tentang hal ini. Leluhur Daohan benar-benar mencuri buah darah naga kami, totalnya sepuluh. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda dapat masuk ke cincin alam semesta miliknya dan melihatnya. Yuan Sang berkata dengan sungguh-sungguh. Pada saat yang sama, dia melihat ke arah Dongfang Lingdong dan Cusian. Keduanya sedikit terkejut. Ketika leluhur tua mereka menoleh, mereka ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Yuan Sang benar, dia mencuri buah darah naga kita, totalnya sepuluh. Pada saat ini, monster tua dari klan Cuk, Cuzong Tian, dan monster tua dari klan Dongfang, Dongfang Yi, semuanya memandang Meng Kingling. Aura mereka bertiga berkumpul dan menekan Meng Kingling, menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Cuzong Tian melirik Ningqi, sebelum berkata kepada Meng Kingling, bahkan murid sekte saya mengatakan itu. Saya khawatir murid sekte Cloud Rissing Anda benar-benar melakukan sesuatu yang licik. Dongfang Yi mengangguk, minta dia untuk menyerahkan buah darah naga, dan aku akan membiarkan masa lalu-berlalu. Dia benar-benar mencuri buah darah naga dari ketiganya. Atau sepuluh. Sangat banyak. Dong Huang puncak lainnya dari tes ke-9 memandang Ningqi dengan kaget. Orang-orang lainnya bergumam dalam hati mereka. Beberapa menunjukkan ekspresi keserakahan, beberapa menunjukkan ekspresi Sadenfrude, dan beberapa menunjukkan ekspresi tidak percaya. Hanya Dinglai dan Fangmo yang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Berdasarkan apa yang dikatakan Tianqi, mereka yakin Ningqi telah menjarah semua buah darah naga di kebun spiritual sebelum mereka. Totalnya ada sepuluh buah. Namun, Yuan Sang dan dua orang lainnya sekarang mengklaim bahwa Ningqi telah mencuri buah darah naga mereka. Hal ini langsung membingungkan Dinglai dan yang lainnya. Mungkinkah mereka bertiga memetik buah darah naga terlebih dahulu, lalu Ningqi mendapatkannya? Tentu saja, Dinglai dan yang lainnya tidak akan berpikir sesederhana itu. Ada kemungkinan lain, yaitu Yuan Sang dan dua orang lainnya sedang memeras Ningqi. Tetapi meskipun mereka mempunyai gagasan ini, mereka tidak akan mengatakannya dengan lantang. Jika tidak, mereka akan menyinggung ketiga keluarga tanpa alasan. Fangmo dan Fangbai tidak mau mengatakannya dengan lantang. Mereka tidak sabar menunggu Ningqi mendapat masalah. Bagaimana bisa senior apprentice brother Ning mencuri buah darah naga mereka? Mereka pasti menjebak orang. Kalau tidak, kenapa dia tidak menanyakannya pada kakak magang senior Ning ketika kami bertemu di tempat terlarang tulang kering? Li Mengqi mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Pada saat ini, Zuo Jun dan yang lainnya juga melihatnya. Semua orang saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun untuk saat ini. Mereka ingin melihat bagaimana situasi selanjutnya akan berkembang. Hahaha, saya tidak menyangka keturunan sembilan klan besar begitu tidak tahu malu. Ningqi memandang ke pihak lain dan tertawa mengejek. Apa yang dia katakan selanjutnya menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Mata serakah yang tak terhitung jumlahnya menatap Ningqi. Ya, aku mencuri sepuluh buah darah naga. Ningqi tertawa dingin. Swosh, swosh, swosh. Mata semua orang terfokus pada Ningqi. Kejutan muncul di mata Mengkingling pada awalnya, tapi kemudian dia sedikit mengernyit. Karena kamu sudah mengakuinya, serahkan buah darah naga. Yuan Daohan tersenyum dingin. Aku akan mengakuinya, pantatku. Ningqi mengarahkan jari tengahnya ke arahnya. Beraninya kamu. Meskipun dia tidak mengerti apa maksud dari sikap Ningqi, Yuan Daohan merasa sangat terhina dan langsung marah. Yuan Daohan, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jika kamu mengambil tindakan lain, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Cloud Rissing Sek hari ini. Meskipun suara Mengkingling tenang, hal itu menyebabkan Yuan Daohan, yang baru saja hendak menyerang Ningqi, membeku sejenak. Kemudian, dia berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi marah. Bicaralah dengan jelas, jangan sampai orang lain salah paham. Mengkingling mengangguk ke arah Ningqi. Ya, Penatua Meng. Ningqi mengangguk, lalu menatap kerumunan, akhirnya mengunci pandangannya pada Cusian dan dua lainnya. Dia berkata dengan tenang, saya mencuri buah darah naga, bukan dari mereka bertiga, tetapi dari kebun roh dekat kota Blumun. Saat itu, ketika saya sedang mencuri buah darah naga, saya secara tidak sengaja melihat Fang Mo dan yang lainnya. Tiba, agar mereka tidak melakukan perjalanan yang sia-sia, aku sengaja meninggalkan tiga untuk mereka. Sengaja meninggalkan tiga untuk Fang Mo dan yang lainnya. Mungkinkah ketiga buah darah naga mereka berasal dari tempat yang sama dengan sepuluh buah darah naga milik Ningqi. Semua orang terkejut. Terutama Dinglai, Fang Mo, dan lainnya. Setelah mendengar Ningqi mengakuinya, mereka yakin bahwa Ningqi memang telah memetik sepuluh buah darah naga sebelum mereka. Pantas saja Jilo mengatakan kalau tiga belas buah darah naga telah dicuri. Kakak senior Ning adalah orang yang sangat baik. Zuo Jun memandang Ningqi dengan kagum. Dalam waktu singkat, dia telah ditangkap oleh Ningqi, sama seperti Duan Yingjun. Oh tidak. Ekspresi Yuan Sang berubah. Dia tidak menyangka Ningqi memiliki buah darah naga yang sama dengan Fang Mo dan yang lainnya. Jika Fang Mo dan yang lainnya bersaksi, maka dia memikirkan hal ini, Yuan Sang memandang Cu Xian dan Dong Fang Ling. Kedua tatapan mereka dipenuhi rasa bersalah. Jika ini benar, maka orang ini layak untuk dijadikan teman. Itu benar. Orang-orang seperti dia sangat sedikit saat ini. Bahkan saudara terbaik pun mungkin tidak dapat menjaga integritas mereka di depan buah darah naga. Nanti aku akan berteman dengannya. Siapa tahu dia bisa sangat membantu di masa depan. Kesan banyak orang terhadap Ningqi berubah 360 derajat, termasuk sebagian besar murid dalam sekte Cloud Rising. Kata-kata saja bukanlah bukti. Ekspresi Yuan Daohan sedikit berubah saat dia menatap Ningqi dengan dingin. Iya. Cu Zong Tian dan Dong Fang Yi mengangguk. Semua orang segera melihat ke arah Ding Lai, Fang Mo, dan yang lainnya. Sekarang, selama mereka dapat membuktikan bahwa Ningqi telah mencuri buah darah naga dari tempat yang sama dengan mereka, Ningqi tidak bersalah. 463. Ding Lai tidak ingin menyinggung klan Yuan, klan Chu, dan klan Dong Fang, jadi dia tutup mulut. Fang Mo ragu-ragu sejenak sebelum berkata, saat kami mencuri buah darah naga, hanya ada tiga di pohon, dan kami tidak pernah melihat Ningqi. Hahaha, apakah kamu mendengarnya, Meng King Ling? Jangan pernah berpikir untuk melindungi murid Cloud Rising Sek Anda. Serahkan buah darah naga sekarang, dan aku akan melepaskan masalah ini. Yuan Daohan tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Ningqi memandang Fang Mo, dan Fang Mo secara kebetulan melihat ke arah Ningqi. Matanya tenang saat dia melihat Ningqi. Fang Mo cukup bijaksana. Sudut mulut Yuan Sang membentuk senyuman bangga. Dia bertukar pandang dengan Chu Sian dan Dong Fang Ling sebelum mereka bertiga memandang Ningqi. Elder Meng, jika Anda tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa anak ini tidak mencuri buah darah naga dari Yuan Sang dan dua lainnya, saya menyarankan Anda untuk membiarkan dia menyerahkan buah darah naga. Saya tidak ingin melakukan ini sendiri, kata Chu Zong Tian acuh tak acuh. Dong Fang Yi tersenyum dan berkata, bagaimana kalau ini? Serahkan sembilan di antaranya, dan perlakukan sisanya sebagai hadiah dari kami bertiga kepada Sekte Cloud Rising. Yuan Daohan dan Chu Zong Tian sedikit mengernyit. Mereka sedikit tidak puas dengan keputusan Dong Fang Yi, tapi karena mereka bertiga berada di pihak yang sama, mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saya bisa membuktikan bahwa Senior Ning tidak mencuri buah darah naga dari Chu Sian dan dua lainnya. Tiba-tiba, suara keras datang dari arah Sekte Sungai Pedang. Iblis tua dari Sekte Sungai Pedang sedikit terkejut. Bersama yang lainnya, dia melihat ke arah Zuo Jun yang tidak dikenal. Zuo Jun, kamu tidak boleh bicara omong kosong. Tetua Sekte Sungai Pedang, Jian Feng Tian, mengerutkan kening. Dia tidak ingin Sekte Sungai Pedang terlibat dalam masalah ini. Bagaimanapun, Sekte Sungai Pedang menduduki peringkat terakhir di antara 36 Sekte teratas. Apa yang bisa dibuktikan oleh Do Huang Bintang 1? Apakah bocah ini bosan hidup? Apakah dia ingin berpartisipasi dalam masalah ini? Beberapa orang menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Yuan Sang dan dua orang lainnya menoleh untuk melihat ke arah Zuo Jun. Zuo Jun merasa sedikit terengah-engah di bawah tatapan semua orang, tetapi setelah bertukar pandang dengan Ning Qi, dia dengan berani melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas, Saat aku berada di layu daerah terlarang tulang, saya melihat dengan mata kepala sendiri Jia Ye Luo dari klan naga peringkat 8 dan Jenderal Pertempuran Tian Qi dari pavilion langit dan bumi meminta buah darah naga kepada kakak senior Ning. Jika kakak senior Ning tidak mencuri buah darah naga dari klan naga, mengapa mereka tidak pergi ke Cuxian dan dua lainnya? Berengsek, aku akan mencincangnya hingga berkeping-keping. Ketika Yuan Sang mendengar bahwa Zuo Jun punya nyali untuk berdiri sebagai saksi, dia tidak bisa mengendalikan niat membunuhnya agar tidak keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, beberapa sesepuh meliriknya. Mereka sudah mengambil keputusan. Apakah Yuan Sang benar-benar berbohong padaku? Pikiran ini terlintas di benak Yuan Dao Han. Pada saat berikutnya, dia tahu bahwa karena keadaan sudah seperti ini, dia harus bertahan apapun yang terjadi. Jika tidak, reputasi keluarga Yuan akan rusak. Oleh karena itu, Qi tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan langsung mengunci Zuo Jun. Tekanan yang dibawa oleh Qi Do Seng tidak berbeda dengan gunung kecil. Zuo Jun terluka parah saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Ketika Jian Feng Tian, yang awalnya tidak bermaksud untuk melangkah maju, melihat ini, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia berdiri di depan Zuo Jun. Dia berteriak pada Yuan Dao Han, Yuan Dao Han, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu dengan santai melukai murid sekte aliran pedangku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada orang lain di sekte aliran pedang? Yuan Sang dengan dingin menatap Jian Feng Tian. Tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ada sedikit rasa jijik. Jian Feng Tian, murid sekte aliran pedangmu mengutarakan omong kosong. Aku hanya membantumu memberinya pelajaran. Seharusnya kaulah yang berterima kasih padaku. Apakah keluarga Yuan terlalu berhati-hati? Aku percaya keluarga Yuan tidak akan mengakuinya bahkan jika sekte Cloud Rissing menghasilkan lebih banyak bukti. Lagi pula, ada 10 buah darah naga. Keluarga Yuan kemungkinan besar akan mendapatkan 4 buah. Yuan Dao Han sedikit sombong. Ada begitu banyak orang dari generasi yang sama yang hadir, tapi dia sepertinya meremehkan mereka. Siapapun yang memiliki mata yang tajam sudah mengetahui asal-muasal buah darah naga. Beberapa monster tua saling mengirimkan suara mereka. Zuo Jun menatap Yuan Dao Han dengan marah. Saya tidak berbohong. Tiga keluarga besar iri dengan buah darah naga kakak senior ning. Itu sebabnya kamu menjebaknya. Ya. Li Mengki juga berdiri dan memandang Yuan Dao Han dan yang lainnya tanpa rasa takut. Saya juga bisa bersaksi. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Aku juga melihatnya. Buah darah naga dicuri oleh kakak senior ning dari klan naga. Saya mendengarnya dengan telinga saya sendiri dari Gailuo. Mengenai siapa Gailuo, mustahil tidak ada satupun senior yang hadir di sini yang mengetahuinya. Satu demi satu, murid-murid sekte aliran pedang berdiri. Murid-murid sekte aliran pedang lainnya tampak bingung. Mereka tidak mengerti mengapali Mengki dan yang lainnya membela Ningki. Apakah mereka tidak takut menempatkan sekte aliran pedang dalam posisi yang sulit? Siapa Gailuo? Semua orang yang hadir, kecuali beberapa murid yang belum pernah memasuki area terlarang tulang layu, mungkin tahu siapa dia. Bagaimanapun, dia adalah salah satu jenius klan naga di area terlarang tulang layu. Dia memiliki rekor pertempuran yang mengerikan di kota Blumun. Saat itu, orang-orang dari berbagai keluarga besar dan sekte telah tewas di tangan Gailuo. Jika dia mengatakannya sendiri, maka itu memang bisa membuktikan bahwa Ningki telah mencuri buah darah naga dari klan naga dan bukan dari Cusian dan dua lainnya. Memikirkan hal ini, cara semua orang memandang mereka bertiga menjadi sedikit aneh. Yuen Daohan, apakah kamu mendengar itu? Murid sekte aliran pedangku mengatakan bahwa Ningki telah mencuri buah darah naga dari klan naga. Inikah cara kalian bertiga mendidik murid-muridmu? Beraninya Anda menuduh orang lain secara salah dan serakah? Saya khawatir Anda tidak akan bisa menempuh jalan yang benar di masa depan. Jian Feng Tian berkata dengan dingin. Siapa yang tahu transaksi mencurigakan apa yang dilakukan murid-murid sekte aliran pedangmu dengannya? Saya akan meminta kepala keluarga untuk menilai masalah ini. Ketika saatnya tiba, saya harap Anda masih bisa keras kepala seperti hari ini. Yuen Daohan melirik Yuen Sang dan mencibir dingin ke arah Jian Feng Tian. Kemudian, dia memimpin murid-muridnya dan terbang ke langit, meninggalkan Cloud Rising Sek. Wajah Cu Zong Tian dan Dong Fang Yi menjadi pucat saat melihat ini. Kekacauan ini disebabkan oleh klan Yuen, dan sekarang mereka berada dalam situasi yang buruk. Mereka berdua juga meninggalkan Cloud Rising Sek bersama murid-murid mereka setelah berbasa-basi. Hahaha, selamat, Tetua Meng. Muridmu ini lumayan. Dia mampu mencuri sepuluh buah darah naga. Mengapa kamu tidak memberikan satu pada sekte dominasi surga? Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Sekte dominasi surgamu mencuri 23 buah darah naga sekaligus 30 tahun yang lalu. Kamu masih menginginkan lebih. Penatua Meng, berikan padaku. Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan dari klirsi seks saya. Kalian berdua, berhentilah bertengkar. Ada begitu banyak orang di sini. Apa menurutmu ini giliranmu? Dalam sekejap, monster tua yang tersisa bergegas ke Meng Kingling untuk mengjilat, ingin menukar buah darah naga. Adapun yang lainnya, mereka memandang Ningki dengan iri dan iri. Semuanya, maukah aku menukarkan sesuatu seperti buah darah naga denganmu? Meng Kingling tersenyum tipis. 464 Elder Meng, bukan tidak mungkin menukar 5 dari 10 buah darah naga dengan itu. Salah satu monster tua mencoba memperjuangkannya. Sayangnya, Meng Kingling menolak mengalah. Saat ini, Ningki berjalan di depan Zuo Jun, Li Mengki, dan yang lainnya. Dia membungkuh hormat kepada Jian Fengtian dan berkata, Junior Ningki memberi salam kepada Penatua Jian. Jian Fengtian memandang Ningki dan berpikir akan sangat bagus jika Ningki adalah murid dari sekte Sungai Pedang. Dia tidak terkesan dengan bakat Ningki, tapi dia iri karena Ningki telah memperoleh 10 buah darah naga. Jian Fengtian menghela nafas dan menganggup ke arah Ningki. Mem, kakak senior Ning. Zuo Jun memandang Ningki dengan gembira. Yuan Sang dan yang lainnya kali ini terlalu tidak tahu malu. Untungnya, kami melihat Gayelo meminta buah darah naga darimu dengan mata kepala kami sendiri. Jika tidak, kamu akan dijebak oleh mereka. Ya, aku tidak menyangka ketiga klan itu begitu tidak tahu malu. Sepertinya kita harus berhati-hati saat bertemu mereka di masa depan. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu kapan kita dihianati. Beberapa murid dari sekte Sungai Pedang menggelengkan kepala. Jian Fengtian melirik mereka dan ingin menghentikan mereka menjelek-jelekkan ketiga klan. Lagi pula, masih ada beberapa monster tua yang belum pergi. Akan merugikan sekte Sungai Pedang jika kabar ini tersebar. Namun, dia segera memikirkan perilaku Yuan Dao Han yang arogan dan tidak tahu malu dan mengalihkan pandangannya. Baiklah, ada baiknya memberi mereka pelajaran. Jian Fengtian berpikir dalam hati. Ningki tersenyum pada Zuo Jun dan yang lainnya. Jika bukan karena kamu, mereka tidak akan pergi begitu saja. Terima kasih semuanya. Terima kasih kembali. Kami mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak mungkin berbohong. Kakak Senior Ning, kamu berbaik hati meninggalkan tiga buah darah naga untuk mereka, tapi itu sangat ambigu. Zuo Jun memandang Fangmo dan yang lainnya lalu mengejek. Fangmo dan Ding Lai memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Tidak semua orang seperti kalian semua, tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada kalian semua. Ini ada dua buah darah naga, terimalah. Ningki mengeluarkan dua buah darah naga dari tas spasialnya dan menyerahkannya kepada Zuo Jun dan Li Mengki. Apa? Zuo Jun dan Li Mengki terkejut saat melihat dua buah darah naga tersebut. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mata Jian Fengtian berkedip saat dia melihat ke arah Ningki dan menganggukkan kepalanya. Anak ini memang tidak buruk. Pantas saja Zuo Jun dan yang lainnya bersedia bersaksi untuknya. Murid lain dari sekte aliran pedang memandang Zuo Jun dan Li Mengki dengan rasa iri dan cemburu. Adapun murid-murid lain yang melangkah maju untuk bersaksi, mereka sangat gembira. Mereka tahu bahwa mereka akan mendapat bagian dari dua buah darah naga. Desir-desir-desir. Sekelompok monster tua yang mencoba membujuk Mengkingling merasakan aura buah darah naga dan segera menatap Ningki dengan keterkejutan di mata mereka. Hal yang sama juga terjadi pada murid-murid mereka. Dia memandang Ningki dengan kaget dan bingung. Buah darah naga adalah benda yang sangat berharga, namun dia memberikannya begitu saja. Satu pengiriman, atau dua. Bukankah orang ini terlalu boros? Tidak apa-apa memberikan kristal roh atau ramuan kepada seseorang yang bersyukur, tapi kenapa dia harus memberikan buah darah naga? Orang ini terlalu pandai memenangkan hati orang. Fang Bai memandang Ningki dengan sangat cemburu dan berpikir sendiri. Kenapa kamu tidak membagi buah darah naga dengan kami, tapi dengan orang luar? Dengan serius. Murid dalam dari sekte Cloud Rising menatap Ningki dengan marah. Pada saat yang sama, mereka menyesal telah mengisolasi Ningki ketika mereka memasuki tanah terlarang tulang kering. Jika mereka bersama Ningki, mereka akan mendapat bagian dari buah darah naga. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Kakak senior Ning, ini, ini terlalu berharga. Zuo Jun berkata dengan malu. Nak, kamu yang memintanya. Jian Feng Tian memelototi Zuo Jun dan mengutuk dalam hatinya. Apa yang kamu tunggu? Mengapa kamu tidak mengambilnya dengan kedua tangan? Apakah Anda mencoba bersikap sopan? Anda masih harus memilih waktu dan tempat, dan apa hadiahnya. Ini buah darah naga. Ambillah, aku punya sepuluh dan aku akan memberimu dua. Masih ada delapan yang tersisa. Aku tidak bisa membiarkanmu datang ke tempat terlarang tulang kering tanpa bayaran. Ningki tersenyum. Terima kasih, kakak senior Ning. Li Mengki menganggukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Zuo Jun dengan senang hati menerima buah darah naga dan berulang kali berterima kasih kepada Ningki. Setelah itu, keduanya menyerahkan buah darah naga kepada Jian Feng Tian di bawah tatapan penuh harap. Jian Feng Tian dengan senang hati menerima buah darah naga dan berkata kepada Li Mengki dan yang lainnya, Bagus, kalian semua telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Sekte tidak akan menganiaya kalian. Terima kasih, Penatua Jian. Li Mengki dan yang lainnya dengan senang hati membungkuk pada Jian Feng Tian. Jian Feng Tian kemudian memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum, Adik, kamu bisa mencari ku jika kamu mengalami kesulitan di luar. Terima kasih, Penatua Jian. Ningki tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Kedua buah darah naga dihabiskan dengan baik setelah mendapatkan janji doseng. Selanjutnya, Jian Feng Tian tampaknya takut Meng King Ling akan mengambil kembali buah darah naga dan segera meninggalkan Sekte Cloud Rising bersama Li Mengki dan yang lainnya. Meng King Ling menyaksikan adegan ini tetapi tidak menghentikan Ningki memberikan buah darah naga kepada Jian Feng Tian. Setelah Jian Feng Tian pergi, Ningki berjalan di depan Meng King Ling dan menyerahkan empat buah darah naga kepadanya. Elder Meng, kali ini saya harus berterima kasih atas anting-antingnya. Kalau tidak, saya mungkin sudah mati di tanah terlarang tulang layu. Ningki tersenyum. Meng King Ling menganggup dan menerima buah darah naga. Pada saat ini, Ningki melepas anting-anting itu dan mengembalikannya ke Meng King Ling. Meng King Ling sedikit terkejut dan dengan lembut berkata, Simpanlah. Ah, terima kasih, penatua Meng. Mata Ningki berbinar gembira saat dia membungkuk pada Meng King Ling. Anting tersebut dapat meningkatkan kesehatan seseorang sebesar 200 ribu poin. Di mata Ningki, senjata itu sudah lebih berharga daripada kebanyakan senjata do tingkat surga. Adik, bisakah kamu menjual salah satu buah darah nagamu kepadaku? Setan tua tiba-tiba muncul di depan Ningki dan bertanya sambil tersenyum. Meski ia berusaha membuat senyumannya terlihat lebih ramah, kerutan di wajahnya tetap membuatnya tampak seram dan menakutkan. Tetua, maafkan aku. Aku ingin menggunakan buah darah naga ini untuk menyelamatkan tuanku. Ekspresi Ningki meminta maaf. Selamatkan tuanmu. Apa yang terjadi dengan tuanmu? Aku akan pergi menyelamatkannya. Beri aku buah darah naga. Cukup satu saja. Ketika para tetua lainnya mendengar ini, mereka segera muncul di sisi Ningki. Tatapan mereka seperti sekawanan serigala yang dengan rakus mengincar sepotong steak seimbang di tanah. Meng Kingling tersenyum tipis tapi tidak menghentikan mereka. Benar-benar, tuanku telah ditangkap oleh Duri tak bernyawa suku naga Redwood. Jika ada tetua yang bisa menyelamatkannya, saya bersedia memberi anda keempat buah darah naga. Kata Ningki. Suku naga Redwood. Duri tak bernyawa. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi wajah monster tua itu berubah. Sambil menggelengkan kepala, mereka berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, membawa murid-murid mereka dan meninggalkan Cloud Rissingsek. Mereka tidak takut pada Liffelestone, tapi pada suku naga Redwood. Meng Kingling berkata dengan acuh-ta'acuh, seolah dia tahu apa yang dipikirkan Ningki. Elder Meng, apakah menurutmu aku bisa menukar empat buah darah naga dengan tuanku? 465. Satu sudah cukup, tapi itu tergantung pada pendapat Liffelestone. Kata Meng Kingling. Setelah jeda, dia melanjutkan, saya dapat membantu anda mengirim pesan ke suku naga Redwood dan menanyakan masalah ini. Terima kasih, penatua Meng. Ningki sangat senang. Dengan penampilan Meng Kingling, segalanya menjadi lebih mudah untuk ditangani. Meng Kingling menganggupkan kepalanya dan berkata, saya melihat bahwa kultivasi anda berkembang terlalu cepat, tetapi fondasi anda masih tidak stabil. Selama waktu ini, anda harus kembali dan mengkonsolidasikan fondasi anda. Murid ini mengerti. Ningki menangkupkan tangannya. Ketika murid sekte dalam menyaksikan pemandangan ini, mereka saling bertukar pandang, dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Penatua Meng telah membuka mulutnya untuk membimbing Ningki, apakah itu berarti dia memperlakukan Ningki sebagai muridnya sendiri? Kingling mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Ningki sebelum membiarkannya kembali ke sekte luar. Ini diluar dugaan para murid sekte dalam. Mereka mengira Meng Kingling akan langsung menerima Ningki sebagai murid sejati. Bahkan jika dia tidak menerimanya sebagai murid sejati, bukankah tidak apa-apa jika menerimanya sebagai murid batiniah? Setelah Ningki pergi, Meng Kingling sedikit mengernyit. Jika Yuan Dao Han benar-benar mengundang kepala keluarga Yuan keluar, masalah ini tidak akan mudah ditangani. Yuan Sang, apakah buah darah naga itu benar-benar milikmu? Dalam perjalanan kembali ke keluarga Yuan, Yuan Dao Han menatap Yuan Sang dengan dingin dan mengirimkan suaranya. Ekspresi Yuan Sang sedikit berubah, dan dia juga mengirimkan suaranya, tentu saja. Baiklah, kali ini, saat kita kembali, aku akan meminta kepala keluarga untuk turun tangan. Buah darah naga, keluarga Yuan kita pasti akan mendapatkannya kembali. Selama Yuan Sang bersih keras, Yuan Dao Han tidak berniat melanjutkan masalah ini. Bagaimanapun, jika sesuatu terjadi pada akhirnya, Yuan Sang tentu saja akan menjadi kambing hitamnya. Ngomong-ngomong, leluhur, ada hal lain yang terjadi di tanah terlarang tulang layu. Yuan Sang memberitahunya tentang bagaimana Ningki menerima warisan kuil Dewa Perang. Benar-benar. Sedikit kejutan melintas di mata Yuan Dao Han. Warisan kuil Dewa Perang. Chuzong Tian mengerutkan kening dan menatap Chuzian. Kuil Dewa Perang. Dongfang Yi memandang Dongfang Lingdong dengan serius, seolah menanyakan apakah ini benar. Anak itu benar-benar mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Saya sangat beruntung. Li Mengki dan Zuo Jun juga memberitahu Jian Feng Tian tentang Ningki yang memperoleh warisan Aula Dewa Perang. Ketika dia mendengarnya, dia hanya bisa menghela nafas. Sekte luar. Dalam perjalanan pulang, Ningki tidak bertemu Nu Tao, juga tidak bertemu Hua Siri atau Hua Ushang. Secara kebetulan, dia bertemu Duan Tianying di pintu masuk halaman. Ketika Duan Tianying melihat Ningki, dia sedikit menundukkan kepalanya dan berjalan melewati Ningki. Ningki tersenyum acuh tak acuh dan membuka pintu untuk memasuki halaman. Pada saat ini, Duan Tianying sedang memperhatikan halaman Ningki dari jarak dekat. Wajahnya menunjukkan ekspresi berbisa. Dia segera berlari menuju sekte dalam dan menemukan Hua Ushang, yang mencoba menerobos keranah Dou Huang sekali lagi. Hua Ushang tampaknya berada pada tahap penting dalam mengedarkan Kinya. Ada beberapa murid sekte luar dari sekte lima racun ilahi yang mengikutinya ke sekte Cloud Rising yang berjaga di luar pintu. Duan Tianying, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang murid pelataran luar berteriak. Saya ingin bertemu kakak senior Hua. Duan Tianying berkata dengan dingin. Kakak senior Hua berada pada saat kritis dalam terobosannya. Dia tidak akan bertemu siapapun. Kamu harus kembali. Nada suara murid sekte luar lainnya sedikit lebih baik dari yang sebelumnya. Duan Tianying berkata, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada kakak senior Hua. Ayo, ayo, ayo. Apa itu? Seorang murid sekte luar melambaikan tangannya ke arah Duan Tianying seolah-olah dia sedang mengusir lalat. Duan Tianying ingin berdebat, tetapi pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba datang dari pintu. Semua orang tercengang. Putra ilahi telah menerobos. Itu hebat. Hua Hu Xiang telah menerobos ke alam Dou Huang lagi. Duan Tianying sedikit cemburu. Biarkan dia masuk. Suara samar Hua Hu Xiang terdengar dari pintu. Kamu, masuk. Murid sekte luar itu memandang Duan Tianying dengan tidak senang. Menurut pendapat mereka, cukup bagi Hua Hu Xiang untuk memiliki antek-antek ini di sekte tersebut. Kedatangan Duan Tianying ke sini setara dengan merebut daging dari mereka. Ketika Duan Tianying melihat Hua Hu Xiang lagi, dia merasakan aura Hua Hu Xiang sangat berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, Hua Hu Xiang terlihat sedikit feminin, tetapi sekarang, ada sedikit rasa dingin dan menakutkan. Matanya seperti ular berbisa, menyebabkan punggung Duan Tianying berkeringat dingin. Kakak senior Hua. Duan Tianying menangkupkan kedua tangannya. Hem, apakah kamu di sini karena Ningki? Melihat waktu, dia seharusnya keluar dari tanah terlarang tulang kering, kan? Hua Hu Xiang tersenyum. Dia tampak seperti tidak peduli, tapi kilatan kemarahan di matanya mengkhianati pikirannya. Ningki sebenarnya telah mendapatkan tempat di tanah terlarang tulang kering yang bahkan dia tidak punya hak untuk masuk. Hal ini membuat Hua Hu Xiang sangat marah dengan tindakan sekte Cloud Rishing. Kakak senior Hua, kamu benar. Ningki memang telah keluar dari tanah terlarang tulang kering. Kamu dapat meminta bantuan tetua dari sekte Dewa Lima Racun kapan saja. Duan Tianying menganggup dan menyanjung Duan Tianying. Hem, aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang. Hua Hu Xiang menganggup. Duan Tianying tercengang. Melihat Hua Hu Xiang tidak berniat menghadiahinya, dia berbalik dan pergi dengan ekspresi jelek. Setelah Duan Tianying pergi, Hua Hu Xiang mengulurkan tangannya dan mengeluarkan gulungan batu giok. Dia menghancurkannya. Seorang pria parubaya sedang duduk di sebuah gua di pegunungan terluar dari Cloud Rishing Sek. Penampilannya persis seperti seorang petani di pedesaan. Dia sangat biasa. Jika bukan karena doukinya berfluktuasi saat dia bermeditasi, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia adalah Douzong bintang tujuh. Tetua ke-6 dari Sekte Lima Racun Ilahi berkata, Ning Suandong. Ning Suandong membuka matanya sedikit dan melihat gulungan batu giok di lututnya telah hancur menjadi bubuk. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sinis. Orang itu telah keluar. Beraninya dia menyinggung Sekte Lima Racun Ilahi. Besiaplah untuk mati. Kekaisaran Jiu Shu. Baru-baru ini, ada beberapa topik hangat di ibu kota. Ini karena peringkat naga yang diterbitkan oleh klan Bai Xiao berbeda dari masa lalu. Ada edisi khusus tambahan. Setelah semua orang membukanya, mereka menemukan bahwa murid luar dari Sekte Cloud Rishing sebenarnya telah mengalahkan kebanggaan klan Fang, Fang Mo. Ketika dia mengalahkan Fang Mo, dia hanya berada di puncak Raja Dou. Karena itu, dia menggantikan posisi ke-100 Fang Mo di peringkat naga tinta. Hal ini menjadi topik perbincangan. Setelah lebih dari sebulan, masih ada orang yang menebak-nebak latar belakang Ningki. Mereka tidak percaya bahwa murid luar dari Sekte Cloud Rishing bisa sekuat itu. Kemungkinan besar salah satu dari empat tetua agung dari Sekte Cloud Rishing diam-diam telah melatihnya. Aku tidak menyangka kemampuan bertarung Ningki begitu kuat. Setelah kembali ke Kekaisaran Jiu-Syu dari klan timur, Dongfang Hauji melihat peringkat naga dan edisi khusus di tangannya. Sudut mulutnya melengkung dan ekspresi kepuasan muncul di matanya. Kali ini, dia telah kembali bersiap untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kasim peringkat tiga di istana. Bagaimanapun, dia bukan lagi seorang Kasim. Oh, bukankah ini Kasim agung dari klan Dongfang? 466. Mendengar ini, tubuh Dongfang Hauji menjadi kaku. Dia perlahan berbalik, menatap pemuda yang sedang menatapnya dengan wajah mengejek, dan berkata dengan dingin, Wu Lingfeng, kamu kembali dari lapangan naga. Di saat yang sama, ketakutan melintas di mata Dongfang Hauji. Dia menemukan bahwa aura Wu Lingfeng tampak lebih kuat dan menakutkan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Wu Lingfeng, putra Sahra Jauh dari Kekaisaran Sembilan Wilayah, menduduki peringkat ke-700 dalam daftar manusia, 5 peringkat lebih tinggi dari Dongfang Hauji. Lebih dari 10 tahun yang lalu, karena masalah kecil, dia dan Dongfang Hauji menjadi musuh. Selama Wu Lingfeng punya kesempatan, dia akan mengejek Dongfang Hauji dan menciptakan hambatan baginya. Namun, Dongfang Hauji mampu mengubah kemalangan menjadi berkah, dan akhirnya menjadi kasim peringkat ketiga. Bahkan Raja Wu pun sedikit takut padanya. Beberapa tahun yang lalu, Wu Lingfeng terpilih untuk memasuki tempat yang bahkan tidak dapat dilihat oleh Dongfang Hauji, lapangan naga. Dongfang Hauji tidak menyangka akan bertemu dengannya di jalanan ibu kota hari ini. Apa yang membuat Dongfang Hauji semakin tidak senang adalah budidaya Wu Lingfeng telah meningkat secara eksplosif. Hahaha, apakah kamu pikir aku akan mati di sana? Maaf mengecewakanmu, Kasim Agung keluarga Dongfang. Wu Lingfeng tertawa terbahak-bahak. Orang-orang yang lewat di jalan tertarik. Kasim Agung keluarga Dongfang, apakah itu Timur Hauji? Kasim tingkat ketiga. Orang yang lewat menebak identitas Dongfang Hauji. Lagi pula, di antara sembilan keluarga besar, hanya keluarga Dongfang yang memiliki kasim seperti itu. Siapa orang yang berani mengejek Dongfang Hauji? Hei, dia tampak familiar. Apakah itu Wu Lingfeng dari Raja Wu? Ya, sepertinya itu dia. Tanpa dia, ibu kota tidak akan semeriah dulu. Orang-orang yang lewat berdiskusi dengan suara pelan. Suara mereka tidak terlalu pelan, sehingga Dongfang Hauji dan Wu Lingfeng dapat mendengarnya. Namun, para pejalan kaki ini tidak takut dimarahi oleh keduanya. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota, tempat penegakan hukum. Mulut Wu Lingfeng sedikit terangkat. Dia melirik kerumunan dan tertawa, hari ini, saya, Wu Lingfeng, telah kembali. Ibu kota akan lebih hidup di masa depan. Setelah melihat ini, semua orang yang lewat memuji sikap mendominasi Wu Lingfeng. Setelah melihat ini, para murid dari klan lain tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan tatapan simpatik pada Dongfang Hauji. Mereka semua tahu tentang dendam antara Dongfang Hauji dan Wu Lingfeng. Sekarang budidaya Wu Lingfeng telah meningkat pesat, hari-hari Dongfang Hauji mungkin tidak baik. Wu Lingfeng memandang ke arah Dongfang Hauji dan terkikik, Kasim Agung Klan Dongfang, kapan kamu akan berdebat denganku? Sparing, beri aku waktu satu bulan. Kata timur Hauji ringan. Baiklah, satu bulan sudah. Wu Lingfeng menganggupkan kepalanya. Kemudian Dongfang Hauji berbalik dan berjalan menuju istana. Wu Lingfeng melihat punggung Dongfang Hauji dan kesombongan di wajahnya langsung menghilang. Jejak raguan melintas di matanya, di masa lalu, ketika aku memanggilnya seperti itu, dia akan marah dan gemetar. Sekarang aku memanggilnya Kasim Agung, mengapa tidak ada reaksi? Saya tidak melihatnya selama beberapa tahun, dan temperamennya telah meningkat sedemikian rupa. Wu Lingfeng tentu saja tidak tahu bahwa Dongfang Hauji bukan lagi seorang Kasim. Mengapa dia marah dengan kata Kasim? Akan ada pertunjukan bagus dalam sebulan. Orang-orang yang lewat merasa puas dan bubar. Titik-titik. Bos, kamu kembali. Ningki mengikuti permintaan Mengkingling dan mengkonsolidasikan budidayanya. Pada akhirnya, beberapa hari kemudian, dia mendengar teriakan Duan Yingjun disertai ketukan di pintu. Dia berjalan ke pintu dan membukanya. Dia melihat Duan Yingjun dan Duan Fei-Fei berdiri di depan pintu. Bos, kamu benar-benar kembali. Hahaha, kamu tidak kehilangan satu tangan atau satu kaki pun kan? Duan Yingjun sangat gembira dan berjalan mengelilingi Ningki beberapa putaran. Tiba-tiba, matanya sedikit terkejut dan dia berkata dengan kaget, Bos, kamu berhasil menerobos lagi. Ning senior telah menjadi Doh Huang. Duan Fei-Fei memandang Ningki dengan keterkejutan di matanya. N, apakah kamu menimbulkan masalah saat aku pergi? Ningki tersenyum. Duan Yingjun sedikit terkejut dan tertawa datar, Tidak, saya tidak menimbulkan masalah apapun. Ningki memandang Duan Fei-Fei, junior Duan, katakan padanya. Duan Fei-Fei tersenyum canggung dan berkata, Yingjun baru-baru ini memiliki dendam dengan senior di Sekte Dalam, tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Bagaimana kamu menyinggung murid Sekte Dalam? Anda masih belum memahami Sekte Luar? Ningki mengerutkan kening. Itu karena aku. Duan Fei-Fei berkata dengan malu-malu. Oh, apa yang telah terjadi? Ningki sedikit penasaran. Mungkinkah karena sesuatu antara pria dan wanita? Benar saja, Duan Yingjun berbicara terlebih dahulu, Bos, seperti ini. Ada kakak laki-laki omong kosong di Sekte Dalam yang menyukai Fei-Fei dan ingin dia menikah dengannya. Anjing itu telah mempermainkan banyak murid perempuan baru. Di Sekte Luar. Oh iya, Bos, apakah Anda ingat Ning Ziyi? En, aku ingat. Ningki mengangguk. Ning Ziyi adalah kakak senior dari sekelompok gadis yang mengejek Ningki ketika dia baru saja tiba di Cloud Racing City. Belakangan, Ningki bahkan menyelamatkan salah satu suster juniornya di makam naga. Setelah itu, dia datang untuk berterima kasih kepada Ningki, mengingatkannya bahwa Hua Xi dan Hua Huo Xiang ingin mengambil tindakan terhadapnya. Dia, seorang adik perempuan, dipermainkan oleh kakak laki-laki senior yang menyebalkan itu dan bunuh diri. Setelah itu, Ning Ziyi membawa orang untuk menemukannya untuk mengklarifikasi situasinya, tetapi dia terluka parah dan masih dalam masa pemulihan. Saya mendengar bahwa lukanya sangat parah, serius, dan bahkan jika dia pulih, budidayanya akan menurun. Terlebih lagi, kakak senior sialan itu bahkan mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan mengirim obat ke Ning Ziyi. Duan Ying Jun berkata dengan marah. Ada hal seperti itu. Ningki sedikit mengernyit. Fei Fei, kamu di sini. Aku secara khusus mencarimu untuk menjalankan misi. Misi ini sangat sederhana dan kita seharusnya bisa mendapatkan 300 kristal spiritual rendah. Aku akan membagi setengahnya denganmu. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Di saat yang sama, seorang pemuda tampan muncul di depan semua orang. Dia memandang Duan Fei Fei dengan kagum. Kakak senior Wang, saya pikir saya akan lulus. Duan Fei Fei menggelengkan kepalanya dan menolak. Mendengar ini, wajah Wang He menjadi dingin. Dia kemudian menatap Ningki dan Ning Ziyi sebelum matanya tertuju pada Duan Ying Jun. Ia berkata dengan dingin, Duan Ying Jun, aku menyarankanmu untuk meninggalkan Fei Fei. Kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan sama sekali. Bisakah kamu mendapatkan 30 hingga 50 kristal rohani rendah sebulan? Duan Ying Jun sangat marah. Wang He, sial, apa maksudmu dengan ini? Maksudku sederhana. Aku ingin kamu meninggalkan Fei Fei dan berhenti berbohong padanya. Wang, dia tersenyum. Kakak senior Wang, mohon tunjukkan rasa hormat. Duan Fei Fei mengerutkan kening. Wang, dia tidak keberatan. Fei Fei, kamu bisa mengikutinya. Ikuti aku. Dalam waktu kurang dari 2 hingga 3 tahun, aku bisa menjadikanmu murid sekte dalam. He he, kata-kata yang luar biasa. Apakah anda penatua jubah hijau? Atau penatua dudukan lampu? Siapa? 467. Oh, kalau begitu aku akan mengatakannya lagi. He he, nadanya besar sekali. Apakah kamu Elder King Yi atau Elder Lamp? Ningki bahkan meniru nada suara sebelumnya dengan sempurna. Wajah Wang He menjadi gelap. Dia memandang Ningki dengan hati-hati dan keterkejutan muncul di matanya. Doh Huang. Perasaan yang diberikan Ningki kepadanya mirip dengan perasaan murid batinnya. Dia jelas bukan puncak Doh Wang. Wang, dia mencibir. Ku dengar ada murid luar yang sangat arogan akhir-akhir ini. Seharusnya itu kamu, kan? Wang He telah pergi sejak dimulainya pemilihan murid luar. Dia baru kembali ke Cloud Rising Sek setengah bulan yang lalu. Meskipun dia pernah mendengar tentang Ningki, dia tidak terlalu mengenalnya. Jika dia tahu bahwa Ningki telah pergi ke tempat terlarang tulang layu, dia tidak akan begitu sombong. Ada banyak murid luar yang sombong. Menurutku aku ini siapa? Ningki berkata sambil setengah tersenyum. Jadi bukan kamu. Lalu apa yang memberimu hak untuk bersikap sombong di hadapanku? Mengapa kamu tidak berlutut di depan murid batinnya? Wang He mencibir dan melanjutkan, karena kamu adalah seorang tetua di sini, aku akan mengabaikan pelanggaranmu sebelumnya. Bodoh. Ningki tersenyum. Apa katamu? Wang dia mengerutkan ke Ning. Dia tidak mengerti kata idiot, tapi dia tahu artinya. Ningki pasti memarahinya. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Biar ku beritahu, Duan Fei Fei adalah wanita kakakku Duan Yingjun. Kamu tidak boleh mengganggunya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu bahkan jika kamu adalah murid batin. Ningki berkata dengan dingin. Douki milik Wang He melonjak keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi Douki ungu tua. Duan Yingjun dan Duan Fei Fei didorong mundur oleh auranya dan dengan cepat bersembunyi di balik Ningki. Ningki sama sekali tidak bereaksi terhadap aura Wang He. Wang He hanyalah Dou Huang bintang dua. Dalam hal budidaya, dia sudah lebih lemah dari Ningki dengan empat bintang. Belum lagi Ningki sendiri memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk bertarung lintas level. Di mata Ningki, Wang He seperti anak kecil yang memegang batu di depan orang kuat. Oh, Ningki, kamu kembali. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di samping Wang He. Ketika Wang He mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia menarik auranya dan mengangguk pada orang yang datang. Penatua Wu Hu. Wang dia. Wu Hu memandang Wang He dan sedikit mengangguk. Lalu, dia tidak lagi memperhatikan Wang He. Sebaliknya, dia memandang Ningki dengan wajah penuh kegembiraan dan berkata, apakah kamu melihat peringkat naga yang baru? Tiba-tiba, ekspresi Wu Hu membeku. Setelah itu, dia menghirup udara dingin karena terkejut, kamu telah berhasil menembus kelas Dou Huang. Kecepatan kultivasi ini luar biasa. Sudah berapa lama Ningki berada di Sekte Cloud Rising? Setengah tahun. Ketika dia mengingat deskripsi di pangkat naga, dia merasa seperti sedang memukuli dadanya dan menghentakkan kakinya karena penyesalan. Jika dia bertahan di masa lalu, dia akan mampu menerima murid yang berada pada level keajaiban. Ketika Wang He melihat Wu Hu memperlakukannya dengan sangat dingin, dia merasa tidak senang. Namun, ketika dia mendengar tentang peringkat naga, sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Mengapa seorang penatua diaken secara khusus bertanya kepada murid luar tentang masalah sepele seperti itu? Peringkat Dragon Rang tidak akan berubah bahkan setelah 3 hingga 5 tahun. Oleh karena itu, orang normal sudah terbiasa membeli Dragon Rang setiap beberapa tahun sekali untuk memuaskan rasa penasaran mereka. Peringkat naga Ningki baru saja akan menganggup ketika Wu Hu melemparkan masalah kultivasi Ningki kepikirannya. Dibandingkan dengan itu, pangkat naga membuatnya lebih bersemangat dan terkejut. Wu Hu dengan tidak sabar mengeluarkan pangkat naga dan menatap Ningki dengan penuh semangat. Cepat, lihat. Kamu berada di seratus teratas pangkat naga. Katakan padaku, apakah yang tertulis dalam laporan khusus ini benar? Keajaiban keluarga Fang, Fang Mo, sebenarnya dikalahkan olehmu. Apa? Duan Yingjun, Duan Fei Fei, dan Wang He tercengang saat mendengar ini. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat ke arah Ningki. Dia masuk dalam seratus besar peringkat naga. Mengalahkan Fang Mo. Bagaimana mungkin? Penatua Wu Hu pasti sengaja berbohong padaku, bukan? Wang He tidak percaya bahwa Ningki begitu kuat. Kalau tidak, mengapa dia masih menjadi murid luar? Apa yang tertulis di sini seharusnya benar? Ningki mengulurkan tangan dan mengambil laporan khusus. Dia belum pernah melihat deskripsinya sebelumnya. Murid luar sekte Cloud Rising, Ningki, mengangkat pedangnya dan menebasnya. Keajaiban keluarga Fang, Fang Mo, terjatuh ke tanah. Dia bukan tandingannya. Kecepatan Fang Mo sangat cepat. Sulit bagi orang normal untuk menangkapnya, tetapi Ningki dari sekte Cloud Rising memperkirakan lintasan serangannya. Fang Mo berada dalam posisi yang tidak menguntungkan ketika mereka bentrok. Secara spesial, Ningki benar-benar menekan Fang Mo dalam pertarungan. Namun, Ningki tahu bahwa situasinya saat itu adalah dia mengalahkan Fang Mo hanya karena penampilannya yang luar biasa dalam tebasan terakhir. Sebelumnya, sebenarnya Fang Mo yang menekannya. Apakah ini sebuah taktik untuk membunuhku, atau apakah dia mempunyai dendam terhadap keluarga Fang? Apakah dia mencoba mencoreng kehebatan keluarga Fang sedemikian rupa? Ningki tertawa getir di dalam hatinya dan mengembalikan laporan khusus kepada Wu Hu. Saya tidak percaya. Bagaimana dia bisa mengalahkan Fang Mo? Wang He meraung dan mengambil laporan khusus dan peringkat naga dari tangan Wu Hu. Saat dia membaca, dia bergumam pada dirinya sendiri. Fang Mo telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Bahkan jika dia bertemu dengan Dou Zhong biasa, dia mungkin masih bisa melakukan perlawanan. Bagaimana dia bisa kalah dari orang luar, murid? Saat dia mengatakan itu, dia selesai melihat peringkat naga. Wajahnya langsung menjadi pucat pasi, dan tubuhnya gemetar seperti saringan. Wu Hu tersenyum sedikit, dan maju untuk mempertahankan peringkat naga dan edisi khusus. Dia tersenyum pada Wang He dan berkata, Keponakan bela diri Wang, melihat berarti percaya. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Wang He mengangkat matanya dan menatap Ningki dengan ketakutan. Dia tidak membalas Wu Hu dan berbalik untuk pergi. Lari! Kamu sangat sombong tadi. Kenapa kamu lari? Duan Ying Jun memarahi. Sosok Wang He sedikit gemetar. Dia mempercepat langkahnya dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Duan Ying Jun merasa sangat lega. Wang He agak jahat. Di antara kelompok murid batin ini, dialah yang paling kubenci. Namun, nenek moyang keluarganya mempunyai hubungan dengan tetua pembawa lampu. Itu sebabnya dia dibiarkan terus menimbulkan masalah di dalam batin. Sekte! Wu Hu melihat ke arah yang ditinggalkan Wang He dan berkata dengan tenang. Apa? Dia punya hubungan dengan salah satu tetua Sekte Cloud Rising kita. Lalu akankah dia? Wajah Duan Ying Jun menunjukkan sedikit keterkejutan. Tidak, para tetua berjubah hijau hanya memanjakannya karena hubungan ini. Dia mungkin tidak bisa menyebut mereka dengan sebutan lain. Wu Hu tahu apa yang ingin dikatakan Duan Ying Jun dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memandang Ningki dan berkata dengan ekspresi gembira, Ningki, kamu telah memasuki peringkat ke seratus peringkat naga. Setidaknya kita harus menyiapkan seratus meja untuk merayakannya. Tidak perlu untuk itu. Ningki menolak dengan senyum tipis. Oh! Wu Hu menganggup dengan sedikit kecewa. Setelah mengobrol sebentar, Wu Hu berbalik dan pergi. 468. Ningki mengetuk pintu halaman. Tidak lama kemudian, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah kuyuh. Itu adalah gadis yang diselamatkan Ningki dari mulut naga di kuburan naga. Kakak senior Ning. Lin Su sedikit terkejut pada awalnya, lalu dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Saya mendengar bahwa kakak senior Anda terluka, jadi saya datang untuk melihatnya. Ningki tersenyum. Ekspresi Lin Su sedikit berubah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Melihat tidak ada yang memperhatikan mereka, dia dengan hati-hati membiarkan Ningki masuk dan menutup pintu dengan rapat. Kakak senior Ning, kamu tahu tentang ini. Lin Su berkata dengan sedikit sedih. N, bawa aku menemui kakak seniormu. Ningki mengangguk. Ketika dia melihat Ning Z, dia tidak bersemangat seperti sebelumnya. Wajahnya pucat dan ada beberapa gadis muda di sampingnya. Mereka juga murid sekte luar yang baru. Ketika mereka melihat Lin Su membawa Ningki masuk, mereka semua berdiri kaget dan membungkuk kepada Ningki. Kakak senior Ning. Ningki tersenyum dan mengangguk pada mereka, lalu memandang Ning Z yang sedang berbaring di tempat tidur. Ning Z dengan lemah berkata kepada Ningki, Kakak senior Ning, ini tidak nyaman untuk tubuhku. Aku tidak akan bangun. Tidak apa-apa. Kudengar kamu terluka oleh Wang He. Ningki tersenyum. Mendengar nama Wang He, wajah mereka dipenuhi kebencian. Ya, Ning Z juga mengangguk. Ini beberapa pil penyembuhan. Ini akan membantu lukamu. Ningki mengeluarkan beberapa pil pembangkit roh kelas atas dan menyerahkannya kepada Ning Z. Ning Z tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya. Lin Su melihat ini dan menerimanya dengan terkejut, lalu bertanya dengan cemas, Kakak senior Ning, apakah kamu tidak takut Wang He akan membalas dendam padamu? Itu benar. Wang He berkata bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan membantu kakak senior. Bahkan para tetua itu tidak peduli dengan kita. Gadis lain berkata dengan suara rendah. Nada suaranya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpuasan terhadap para tetua sekte luar. Bakat mereka hanya bisa dianggap di bawah rata-rata di antara para murid tempat suci luar, sehingga tidak ada satupun dari tetua pelaksana yang menyukai mereka. Sesepu biasa hanya akan mengajari mereka beberapa seni bela diri atau teknik budidaya demi kristal roh, tetapi tidak ada hubungan guru-murid. Jadi, mereka seperti rumput bebek yang tidak berakar. Menghadapi situasi seperti ini, selain penatua berjubah hijau, tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Bagaimanapun, para tetua ini kurang lebih mengetahui identitas dan latar belakang Wang He. Saya tidak takut dengan balas dendam Wang He. Ningki tersenyum dan berkata, Di masa depan, jika ada sesuatu, Anda dapat mencari penatua Wuhu atau penatua Siabing. Sebutkan saja nama saya. Jika saya anggota sekte, Anda dapat mencari saya secara langsung. Saudari Junior Ning, kuharap lukamu segera pulih. Terima kasih banyak, Magang Senior, Saudara Ning. Ningzi juga mengungkapkan ekspresi terharu di wajahnya. Ningki menganggup dan berbalik untuk pergi. Aku akan mengirim kakak Magang Senior Ning pergi, kamu memberi suster Magang Senior pil penyembuhan. Lin Su menyerahkan ramuan itu kepada wanita lain dan mengejar Ningki. Kakak Magang Senior, kakak Magang Senior Ning benar-benar orang yang baik. Saat itu, kamu hanya mengingatkannya beberapa patah kata, namun dia berani mengambil risiko menyinggung Wang He dengan memberikan pil penyembuhan kepadamu. Wanita yang menerima pil penyembuhan menghela nafas saat dia memberikannya kepada Ningzi. Setelah Ningzi menelan pil itu, raut wajahnya berubah sedikit lebih baik dan sedikit rasa terima kasih melintas di matanya. Senior Apprentice Brother Ning, jika Anda memiliki waktu luang di masa depan, silakan sering-sering datang dan mengunjungi kami. Lin Su berkata pada Ningki dengan agak enggan. Ya, aku akan melakukannya. Aku akan mengantarmu ke sini. Kamu bisa kembali sekarang. Ningki tersenyum dan mengangguk. Lin Su memperhatikan saat Ningki pergi. Baru setelah Ningki menghilang dari pandangannya, Lin Su menutup pintu dengan agak kesepian. Seorang jenius seperti Magang Senior, kakak Ning tidak akan menyukai orang sepertiku, kan? Setelah meninggalkan halaman tempat Ningzi dan yang lainnya tinggal, Ningki bertemu dengan seorang tetua berjubah hijau di jalan. Tetua berjubah hijau ini sangat asing dengan Ningki. Jika bukan karena si Malin dan sesepuh di akun lainnya dengan hormat mengikuti di belakangnya, Ningki mungkin tidak akan bisa mengenalinya. Kamu adalah Ningki. Ningki berdiri di samping, menunggu mereka lewat terlebih dahulu. Namun, dia melihat tetua berjubah hijau berjalan lurus ke arahnya dan berdiri di depan Ningki. Junior ini adalah Ningki. Ningki menangkupkan tangannya dan berkata, Si Malin dan sesepuh di akun lainnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Penatua Siang benar-benar datang ke sekte luar untuk mencarinya. Siang Jun memandang Ningki dari ujung kepala sampai ujung kaki, tersenyum dan berkata, Ikutlah denganku. Petik dua tanda tanya petik dua. Ningki agak bingung. Di saat yang sama, dia menjadi waspada. Dia bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia teman atau musuh. Haruskah dia mengikutinya? Jelas, keputusan ini bukan di tangan Ningki. Setelah Siang Jun selesai berbicara, dia meraih bahu Ningki dan langsung terbang menuju area tengah. Ningki bahkan tidak punya kesempatan untuk menolak. Si Malin dan yang lainnya berdiri tercengang. Kemana Penatua Siang membawa Ningki? Saya tidak tahu. Mungkinkah Penatua Meng ingin bertemu dengannya? Cek-cek, dia hanya murid sekte luar. Semua orang yang dia lihat sekarang adalah orang penting. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melihatnya. Seorang Penatua di akun berkata dengan Masam. Tetua, kemana kamu akan membawaku? Ningki bertanya di langit. Siang Jun meliriknya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Setelah itu, dia tidak mengatakan apapun lagi. Setelah terbang sampai ke area pusat, Ningki dibawa ke sebuah bangunan besar. Bangunan ini tampak seperti aula istana. Ayo masuk. Kata Siang Jun. Ningki melirik papan nama di gedung, Cloud Risingsek. Ketiga kata ini ditulis dengan kaligrafi flamboyan, seolah diukir dengan pisau dan kapak. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau itu kutukan, tidak bisa dihindari. Saat Ningki memikirkan hal ini, dia berjalan menuju aula sementara Siang Jun berdiri di depan pintu. Setelah masuk, Ningki menghela nafas lega karena melihat Mengkingling. Namun, Mengkingling hanya duduk di kursi kedua. Di depan kursi utama berdiri seorang pria parubaya dengan tangan di belakang punggung. Matanya cerah dan tajam saat dia melihat ke arah Ningki. Pemimpin sekte. Melihat sosok pria parubaya itu, Ningki segera bereaksi dan melangkah maju untuk menyambut mereka berdua. Mem, ku dengar kau bersinar di tanah terlarang tulang layu kali ini. Kau bahkan mengalahkan sembilan klan super dan mencuri sepuluh buah darah naga. Pemimpin sekte Klau Trising Feng Ming memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum. Pemimpin sekte, kamu menyanjungku. Ningki berkata dengan rendah hati sambil menundukkan kepala. Selain itu, ini adalah kesempatan yang mengembirakan karena kamu telah memasuki seratus teratas peringkat naga. Ini adalah tiga pil pemecah peringkat kelas menengah. Anggap saja ini sebagai hadiah dari sekte. Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya hijau melesat ke arah Ningki. Ningki mengulurkan tangan dan meraih lampu hijau di tangannya. Kekuatan besar di dalamnya membuatnya tanpa sadar mundur tiga langkah. Kejutan melintas di mata Feng Ming. Dia bertukar pandang dengan mengkingling dan senyuman tipis terlihat di sudut mulutnya. Dia sengaja menguji Ningki sekarang. Dia berpikir bahwa Ningki perlu mengambil setidaknya sepuluh langkah mundur untuk menetralisir kekuatan tersebut. Dia tidak menyangka Ningki hanya mundur tiga langkah. Pil pemecah peringkat kelas menengah. 469. Simpan tablet Giyok ini. Feng Ming melemparkan benda lainnya ke Ningki. Ningki mengambilnya dan melihat tulisan, Rising Cloud Pavilion, tertulis di atasnya. Ada cahaya spiritual yang beredar di dalam tablet Giyok, mirip dengan yang diberikan Mengkingling padanya. Pemimpin sekte, bolehkah saya bertanya? Ningki mengangkat kepalanya dan ingin bertanya tentang penggunaan tablet Giyok, tetapi dia menemukan bahwa Feng Ming sudah menghilang. Hanya Mengkingling yang menatapnya dengan senyuman yang bukan senyuman. Ini, teknik gerakan Master Sekte benar-benar tidak dapat diprediksi. Ningki tertawa hampa. Medali Cloud Rising ini akan memungkinkanmu memasuki Cloud Rising Pavilion Sekte dan menukarnya dengan apapun yang kamu inginkan. Pikirkan baik-baik sebelum menggunakannya. Mengkingling tersenyum dan berkata. Pavilion awan meningkat. Tempat apa ini? Ningki terlalu malu untuk bertanya, tetapi dari nada bicara Mengkingling, kemungkinan besar barang yang bisa ditukar memiliki kualitas yang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan meminta Ningki untuk berpikir dengan hati-hati sebelum menggunakannya. Ada berita tentang tuanmu. Mengkingling melanjutkan. Ningki buru-buru bertanya, apakah suku naga Redwood mengirim berita kembali. Mehaem, Livellestone telah setuju untuk mengizinkanmu menukarkan dua buah darah naga dengan tuanmu. Namun, dia memiliki syarat. Kata Mengkingling. Dua. Ningki tidak menduga hal ini, namun setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa Livellestone tidak tahu berapa banyak buah darah naga yang dia ambil dari tanah terlarang tulang layu. Permintaan apa lagi? Ningki memandang Mengkingling dengan bingung. Mengkingling berkata, dia ingin kamu pergi bersama sesepu upetis suku naga Redwood untuk menebus tuanmu secara pribadi. Saya pikir perjalanan ini tidak akan mudah. Pikirkanlah, apakah kamu ingin pergi? Tidak perlu memikirkannya. Aku akan pergi. Ningki berkata dengan tatapan tegas. Mengkingling dengan samar menatap Ningki sebentar, lalu menganggup dan berkata, oke, dalam tiga bulan, saya akan meminta tetua itu pergi ke sekte luar untuk menjemputmu. Terima kasih, penatua Meng. Ningki menangkupkan tangannya. Baiklah, silakan. Mengkingling melambaikan tangannya. Elder Meng, di mana Rising Cloud Pavilion? Ningki memaksakan senyum. Ini adalah peta sekte Kludrise. Mengkingling tidak memberitahu Ningkiun lokasi sekte tersebut. Sebaliknya, dia melemparkannya sebuah batu giok. Ningki baru saja hendak mengucapkan terima kasih kepada Mengkingling setelah menerimanya ketika dia mengetahui bahwa Mengkingling telah menghilang. Apakah doseng ini suka muncul dan menghilang secara tak terduga? Ningki menggelengkan kepalanya dan meletakkan batu giok di dahinya. Setelah beberapa saat berlalu, dia menyerap kenangan di dalamnya. Itu adalah peta lengkap dari Klaudrise Sek, dan bahkan memiliki lokasi dari empat zona terlarang yang ditandai. Jelas itu bukan peta biasa. Peta seperti ini dapat ditemukan di sekte luar, tetapi peta tersebut hanya memiliki deskripsi kasar tentang lokasi utama di sekte luar dan pegunungan sekte luar. Sekarang dia tahu di mana Rishing Cloud Pavilion berada, Ningki tidak terburu-buru meninggalkan area pusat. Sebaliknya, dia terbang menuju Rishing Cloud Pavilion. Pada saat ini, beberapa tetua berbaju hitam terbang melewati Ningki. Mereka tiba-tiba berhenti, dan salah satu dari mereka memandang Ningki dengan aneh. Mengapa ada murid sekte luar di sini? Aku tidak tahu. Dia seharusnya ada di sini untuk urusan bisnis. Orang lain menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Upeti suku Naga Redboot masih kurang sekitar 30%. Kita sudah mengunjungi semua klan besar. Mengapa kita tidak melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jeosu? Kita harusnya mampu meminjam secukupnya. Huh, kalau bukan karena Sentuyuanba itu, kita tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sepuluh kali lipat dari upeti biasanya. Sekte Cloud Rise kami tidak akan bisa bernapas lega selama tiga hingga lima tahun ke depan. Pavilion awan meningkat terletak di antara area pusat dan sekte dalam. Murid sekte dalam masuk dari pintu masuk utara, sedangkan para tetua berpakaian hitam dan murid sejati masuk dari pintu masuk selatan. Namun pintu masuk selatan jarang dikunjungi. Bagaimanapun, para murid sejati dan para tetua berbaju hitam sangat sibuk. Mereka hanya akan datang ke Rising Cloud Pavilion ketika mereka membutuhkan sumber daya pelatihan. Ketika Ningki tiba, kebetulan tidak ada seorang pun. Kalau tidak, jika murid sekte dalam melihatnya masuk dari pintu masuk selatan, mereka pasti akan terkejut. Jadi ini adalah Rising Cloud Pavilion. Ningki berdiri di depan Rising Cloud Pavilion dan mengangkat kepalanya. Namun, dia menemukan bahwa puncak Rising Cloud Pavilion terkubur di dalam awan, dan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Jangan menghalangi jalan. Teriakan dingin datang dari belakang Ningki. Dia menoleh dan melihat tiga pemuda berwajah dingin berdiri di belakangnya. Pemimpin kelompok memberi Ningki perasaan yang mirip dengan Fangmo. Dia juga merupakan puncak Dohuang yang telah memasuki tahap pertama hidup dan mati. Namun, dia sudah berusia awal 20-an, sementara Fangmo baru berusia sekitar 15 tahun. Ini menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Lu Changqing seharusnya menjadi salah satu murid terbaik di sekte dalam. Ningki berpikir dalam hati. Adapun dua orang di samping Lu Changqing yang tampak seperti antek, mereka tidak menarik perhatian Ningki. Mereka hanyalah Dohuang bintang tujuh atau delapan. Ningki tidak mempedulikan mereka. Pada saat ini, Lu Changqing dengan dingin menatap Ningki. Pemuda di sebelah kirinya mengerutkan kening saat dia melihat pakaian Ningki dan bertanya dengan rasa ingin tahu, murid sekte luar. Bagaimana kamu sampai di sini? Sandera lainnya bertanya. Ningki tidak menjawab. Melihat Ningki tidak berbicara, dia mengerutkan kening seolah hendak menyerang. Pada saat ini, pemimpin kelompok itu mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Jangan buang waktu. Ada urusan penting yang harus kita selesaikan. Ayo cepat masuk. Setelah mengatakan ini, dia melirik Ningki dan memimpin jalan menuju Rising Cloud Pavilion. Dua pemuda berwajah dingin di belakangnya dengan dingin mendengus ke arah Ningki saat mereka melewatinya. Ningki dengan tenang memperhatikan punggung ketiganya sebelum mengangkat kakinya dan memasuki Rising Cloud Pavilion. Senior Lu, sudah lama tidak bertemu. Di dalam Rising Cloud Pavilion, beberapa murid Sekte Dalam yang sedang memikirkan tentang apa yang harus ditukarkan menyambut Lu Changqing dan dua lainnya dengan hangat. Ningki mengangguk. Tebakannya benar, Lu Changqing memiliki status yang cukup tinggi di Sekte Dalam. Dia tidak lagi memperhatikan Lu Changqing dan yang lainnya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling bagian dalam Rising Cloud Pavilion dan menyadari bahwa itu benar-benar berbeda dari pavilion Harta Karun dan pavilion Elixir Sekte Luar. Di tengah-tengahnya, ada pilar cahaya yang menjulang dari tanah hingga awan. Di dalam pilar cahaya, ada banyak keterampilan, teknik bela diri, ramuan, dan senjata pertempuran yang terus berubah. Di samping masing-masingnya ada penjelasan rincin. Hal-hal ini tidak nyata. Itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pilar cahaya. Ningki berpikir dalam hati. Saat ini, ada seorang pria yang ingin menukarkan obat mujarab. Itu adalah, pil kemarahan darah, tingkat atas bumi. Mengkonsumsinya akan menghabiskan esensi dan darah seseorang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Efek sampingnya adalah seseorang akan kehilangan umurnya. Pria itu mengulurkan tangannya dan menyentuh pil kemarahan darah. Lalu, dia menghilang di tempat. Wow, seluruh rising cloud pavilion ini seperti makam guru. Ia memiliki mantra pembatas yang dapat memindahkan orang. Tidak heran jika ini adalah salah satu dari 36 sekte teratas. Ningki berseru dalam hatinya. Dia berjalan ke pilar cahaya dan mulai melihat apa yang bisa dia tukarkan. Tiba-tiba, mata Ningki berbinar. Dia melihat baju besi bagian dalam. Itu adalah senjata pertempuran surga tingkat rendah. Itu mungkin bisa meningkatkan banyak poin kehidupan seseorang. Namun, itu bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah sepertinya ada batu dewa spiritual yang tertanam di dalamnya. 470. Murid sekte luar, apakah ada yang salah denganmu? Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Apa yang kamu klik? Ini adalah pelindung dalam kelas surga bawah. Apakah Anda memiliki cukup kristal spiritual untuk ditukarkan? Antek Lu Chang Ching segera berteriak pada Ningki. Ningki sedikit mengernyit dan mengkliknya. Kemudian, dia diteleportasi ke tempat lain. Ada berbagai macam pelindung bagian dalam yang tergantung di dinding di sekelilingnya. Mereka semua berada di antara pangkat bumi bawah dan pangkat langit bawah. Di antara mereka ada yang menjadi perhatian Ningki. Sebelum Ningki tiba, sudah ada banyak murid sekte dalam di sini. Mereka memandang Ningki dan mengerutkan ke Ningki ketika mereka melihat bahwa dia mengenakan pakaian murid sekte luar. Seorang tetua berjalan mendekat dan mengukur Ningki. Dia berkata dengan jelas, Untuk apa kamu di sini? Tukarkan dengan baju besi bagian dalam. Ningki tersenyum. Pelindung bagian dalam. Armor bagian dalam termurah di sini berharga 500 kristal spiritual menengah. Anda hanyalah murid sekte luar. Apakah Anda memiliki begitu banyak kristal spiritual? Seorang murid sekte dalam mengerutkan ke Ningki. Jika aku mengingatnya dengan benar, Tidak ada aturan bahwa murid sekte luar tidak diizinkan memasuki sekte Cloud Rising, kan? Ningki melirik kerumunan dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada penatua. Dia tersenyum dengan jelas. Sang tetua sedikit terkejut. Kemudian, dia menganggup dan berkata, Memang tidak ada aturan seperti itu. Dengan itu, Dia berbalik. Tampaknya tidak berniat untuk lebih memperhatikan Ningki. Pada saat ini, Lu Changcing dan antek-anteknya, Serta beberapa murid sekte dalam yang ingin menonton pertunjukan, Tiba di level ini. Anak muda, Kamu benar-benar berani. Kamu pikir ini tempat untuk berjalan-jalan. Aku ingin tahu murid sekte dalam mana yang begitu bodoh hingga membawamu ke sekte dalam. Anak buah Lu Changcing berkata pada Ningki dengan sengit. Kakak senior Lu, Tolong kendalikan antekmu. Jangan gigit orang. Ningki memandang Lu Changcing dengan serius. Kedua, Anjing jahat, Itu sangat marah. Lu Changcing menyadari bahwa tetua telah memperhatikan mereka. Dia menghentikan mereka berdua dan menatap Ningki dengan dingin. Siapa namamu? Hua Wu Xiang. Aku tidak takut akan balas dendamu. Ningki mencibir, Berbalik, Dan berjalan langsung menuju baju besi bagian dalam. Hua Wu Xiang. Lu Changcing dan dua orang lainnya baru saja kembali ke sekte tersebut Dan belum pernah mendengar atau melihat Hua Wu Xiang sebelumnya. Oleh karena itu, Ketika Ningki menyebutkannya, Mereka bertiga menghafal nama itu. Elder, Berapa banyak kristal roh yang perlu saya tukarkan dengan armor dalam retak langit ini? Ningki menunjuk ke satu-satunya baju besi tingkat surga tingkat rendah di sini Dan bertanya pada yang lebih tua. Bodoh sekali. Berjalan-jalan hanyalah berjalan-jalan, Tapi dia sebenarnya bertanya tentang harganya. Semua orang memandang Ningki dengan mata penuh cemohan dan sombong. Benar saja, Tetua itu sedikit tidak senang dengan Ningki. Melihat Ningki berani menanyakan harga, Jejak kemarahan muncul di antara alisnya dan dia berteriak, 50 ribu kristal spiritual menengah, Apakah kamu memilikinya? 50 ribu kristal spiritual menengah. Ningki mencibir dalam hatinya. Bukankah itu hanya harga pil mistik tingkat rendah? Pada saat ini, Lu Changqing berjalan mendekat dan tersenyum pada sang tetua, Elder Tao, Dia hanyalah seorang murid luar. Dia secara alami tidak akan memiliki 50 ribu kristal spiritual tingkat menengah. Saya menginginkan armor dalam yang memecah langit ini. Apa? Semua murid sekte dalam yang hadir, Termasuk Penatua Tao, Memandang Lu Changqing secara serempak. Mata mereka menunjukkan keterkejutan. Splitting Sky Inner Armor adalah senjata dou peringkat Tian yang rendah. Itu juga merupakan tipe dou weapon pertahanan yang langka. Harganya sangat tinggi. Pada dasarnya, Para murid sekte dalam dan tetua di akun biasa hanya bisa bermimpi tentang hal itu. Meskipun Lu Changqing cukup kuat di antara murid batin dan budidayanya tidak buruk, Berada di peringkat 200 teratas dalam daftar peringkat naga, Bagaimana dia bisa memiliki 50 ribu kristal spiritual menengah. Bahkan seorang tetua biasa yang mengenakan pakaian hijau Mungkin tidak dapat mengeluarkan begitu banyak kristal suci dalam satu waktu. Lu Changqing, apakah kamu bercanda? Penatua Tao memandang Lu Changqing dengan dingin dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Elder Tao, Beraninya aku menipumu. Setelah mengatakan itu, Lu Changqing langsung mengeluarkan segenggam kristal spiritual tengah dari cincin kian kun miliknya. Ada total 50 ribu kristal spiritual tingkat menengah. Ketika Penatua Tao melihat ini, Dia terkejut dan sedikit cemburu. Dia sudah lama menantikan armor dalam retak langit, Tetapi dia tidak bisa mengumpulkan 50 ribu kristal spiritual tingkat menengah. Sekarang, Itu dibeli oleh puncak Dou Huang yang baru saja memasuki tahap pertama hidup dan mati. Ini terlalu merupakan pengganggu. Sebagai tetua dengan peringkat terendah di antara para tetua berjubah hijau, Tao Yu merasa bahwa dia gagal. Kedua antek di samping Lu Changqing melihat sekeliling dengan bangga. Lalu, mata mereka berhenti di wajah Ningki. Mereka mengira Ningki dikejutkan oleh kristal spiritual di depannya. Nak, dalam hidupmu, Aku khawatir ini adalah satu-satunya saat kamu akan melihat begitu banyak kristal spiritual tengah. Kamu harus mengingatnya dengan baik. Jika tidak, Setelah jangka waktu tertentu, Kamu tidak akan tahu berapa banyak 50 ribu kristal spiritual tengah kristal adalah. Hahaha. Kedua antek itu menertawakan Ningki dengan wajah mengejek. Makam doseng manakah yang digali Lu Changqing? Dia sebenarnya menemukan begitu banyak kristal spiritual menengah. Huh, armor dalam yang memecah langit. Jika aku bisa mendapatkannya, Bahkan Dohzun pun mungkin tidak bisa membunuhku. Terlebih lagi, Ini memiliki efek meningkatkan kecepatan kultifasi master. Tidak, Saya harus bertanya pada Lu Changqing metode bagus apa yang dia miliki. Sebagai saudara dari sekte yang sama, Kita harus saling membantu. Dapatkah meningkatkan kecepatan kultifasi? Ningki memandang armor dalam retak langit dengan tatapan berapi-api. Elder Tao, Bisakah kamu menghitung kristal spiritual? Jika benar, Berikan aku armor dalam yang memecah langit. Lu Changqing tersenyum percaya diri pada Tao Yu. Meskipun dia menghadapi seorang tetua berjubah hijau, Dia masih menunjukkan sikap yang hampir setara. Kristal spiritual itu benar. Tao Yu menganggup dengan enggan. Saat dia hendak mengambil armor dalam retak langit, Ningki berkata, Tunggu sebentar. Semua orang mengerutkan kening dan memandang Ningki. Apakah murid luar ini gila? Saya khawatir pikirannya sedikit tidak normal. Dia terlalu berani. Apakah tamu? Tao Yu menoleh dan menatap Ningki dengan dingin. Aku ingin armor dalam yang memecah langit ini. Ningki tersenyum. Wow! Ketika semua orang mendengar ini, Langsung terjadi keributan. Lu Changqing menatap Ningki dengan dingin Dan sudut mulutnya membentuk senyuman sinis. Sekarang, dia tidak perlu melakukan apapun. Tao Yu secara alami akan menjaga Ningki. Kedua Antek Lu Changqing memandang Ningki Dan ekspresi mereka berubah beberapa kali. Akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak Dan air mata pun mengalir. Kamu? Kamu ingin membeli armor dalam retak langit? Ha? Hahaha! Aku hampir tertawa. Bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu? Bukankah para tetua diakon menutup mata Ketika mereka merekrut murid luar? Hahaha! Siapa gurumu? Lupakan saja, Kamu tidak perlu memberitahuku. Kamu membuang-buang waktuku di sini, Yang setara dengan melanggar aturan sekte. Aku bisa langsung menghapuskan kultifasimu Dan mengeluarkanmu dari sekte. Tao Yu berkata dengan lemah. Setelah itu, Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kepala Ningki. Selama dia meraih Ningki, Budidayanya akan langsung dihapuskan. Kembali sekarang akan beratung. Kabara